Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua hari ini saya ada kiriman paket Isinya bibit anggur loreto ya Jadi salah satu tanaman yang bisa dibudidayakan Untuk tanaman hias atau tanaman memang untuk bisnis ya Tanaman budidaya untuk agribisnis Salah satunya adalah anggur Yang kami tanam ini anggur impor jenis loreto Kemarin ada penawaran dari Om Jati Solistio Harganya murah jadi saya langsung check out ya Kita lihat seperti apa paketnya Oke ini dia paketnya sahabat semua Nah ini paketannya ya Tuh rapih Kita akan coba embossing Ini dari Bandung ya Dari Bandung silahkan sangat recommended seharusnya Saya kira-kira di halaman rumah ini Di halaman rumah ini akan menanam sekitar 1, 2, 3, 4, 8 ya Saya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 10 pohon ini 12 pohon Saya rencana mau tanam disini 12 pohon Target saya satu Heliodor, Ghost Bee, Veles Kemudian Beauty Kemudian saya akan menanam mungkin juga Dixon, Julian Julian ya Pokoknya sudah ada adaptarnya Ya saya menanam jenis-jenis yang manis ya Yang manis nantinya di halaman rumah ini akan ada 10 pohon Oke dengan sistem ini pakai tralis bagian pakai para-para sebagian Oke kita langsung unboxing ya Seperti ini ya Kita potong bagian bawahnya dulu Aku sati hati Oke Insya Allah Anggur ini akan berbuah Insya Allah ya Semoga Semoga aja Saya juga sudah menanam anggur satu ya Jenis yellow Yellow grape ya Jadi warna buahnya dia itu kuning nanti Nah sekarang kita akan tambahin lagi dengan jenis Ini Ini namanya Loreto Sahabat semua Ini saya sudah ketinggalan jauh ya Yang lain sudah pada berbuah saya baru menanam Tapi enggak apa-apa Enggak ada kata terlambat kan Oke Ini kurang lebih tingginya sekitar 70 70 70 70 70 Tingginya 70 cm Nah Sudah terlihat nih Itu Dipitnya Dipit kecil aja Ini ya Dipitnya sahabat Kita akan langsung menanam Karena saya sudah siapkan klenternya Ini para paranya sudah saya siapkan Nah ini para paranya Sudah saya siapkan ya Untuk sementara dipakai dulu melon Dan melonnya memang sudah berbuah juga Nah ini buah melonnya Ini buah melonnya Ini jenis intanon ya Untuk sementara dipakai melon dulu Kalau ini jambu green giant ya Oke langsung kita unboxing saja ya Oke sudah saya siapkan ya Klenternya Yang ini Karena ini ada Pohon jambu green giant yang Sudah Mati Dan tanaman cabai ini juga sudah Mati Jadi kita mau Malih fungsikan Jambu green giantnya Kita ganti Sepertinya ini sudah kena jamur ya Jambu green giantnya Karena sudah tumbuh akar sebenarnya Akarnya sudah lebat juga tuh Ya Makanya hari kemarin Kita sudah Semprot dia pakai antrakol Jadi pupuknya ini sudah Disemprot antrakol Tiga hari yang lalu Tiga hari yang lalu Sahabat semua Antrakol itu apa ya Antrakol itu punggisida Saya juga sudah Menyiapkan nih Disini ada juga Semayan Sahabat semua Semayan Mangga ya Sudah tumbuh juga nih Semayan Mangga Ini Mangganya Mangga Banana Sahabat semua Banana ya Dari om Pohon buah Tropis Oke kita akan langsung Menanam Ini medianya Bagus sekali Udah Airnya pas Tidak terlalu basah Tidak terlalu kering Oke kita langsung Buka Pembungkusnya Pembungkusnya dibuka Lalu Kita siap-siap Untuk menanam Sekolah nanti Curusan Lakbanisasi Dari Lakban Bisa jadi cuan Modal Kardus Dan Lakban Beneran ya Asal jadi Asal punya Kemanguan Di halaman rumah kita pun Sebenarnya banyak duit Contohnya ini Sayap Pohon Pohon jambu air ya Depan rumah Ada jambu air yang manis Ya saya bikin bibit Siapa yang mau bibitnya Beli Nah Uh Kita langsung tanam Disini saja Tidak usah dalam-dalam ya Seukuran Ini saja Nah Oke Oke Ini saja sahabat semua Oke Nah Gini ya Oke Ini kita rambatkan nanti Kempe ke atas ya Ini perlu ditambah lagi Dengan Media Sahabat semua Kita cari medianya Ya Ya Banyak Ayam ya Karena saya di kampung Sahabat Oke Saya sudah dapatkan medianya ini Sekam mentah Sahabat semua Sekam mentah ini luar biasa Acaib ya Oke Kita tambahkan sekam mentah Nah Nah Sipatnya bahan organik Terjadi proses pengomposan Atau pelakukannya Dan secara alami Dia akan menurunkan pH-nya Makanya antisipasinya Setelah satu bulan atau dua bulan Kita harus menambahkan kembali Menambahkan kembali Apa tadi Kita harus tambahkan kembali Kita harus tambahkan kembali Kapur Oke Kita akan Rapikan Dengan cara Menutup medianya dulu Dengan batu Atau batu Bata Supaya Tidak dibongkar-bongkar ayam Karena disini Kita di kampung Sahabat Jadi ini banyak ayam Banyak ayam tetangga Nah Ini sahabat semua Kita sudah selesai menanam Anggur jenis lor Sekarang kita Tinggal tempatkan Mau dimana Saya mau menampatkannya Disini aja dulu ya Disini dulu Dan kita akan tambahkan Ajir sahabat semua Ajir ya Oh Kita langsung tempatkan Di tempat Yang bagus aja ya Oke Kita akan coba Tempatkan Dia disini Sahabat semua Nah Karena ini dekat tiang ya Nanti Kita akan Arahkan dia Rambatannya ke tiang Sahabat semua Kita akan Bentuk tunas Primer dulu Setinggi Sekitar Sudah 2 meter Setelah itu Kita Bikin cabang Tersier Kita akan Kita akan Tempatkan Di sebelah sini Hop 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 Nah Disini Lalu kita akan membentuk Arahnya Arah Pertumbuhan Jadi ini kan Masih Melipat-lipat Bahkan ini Bahkan ini Sengaja Dilipat Supaya Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Sengaja Nah Oke Oke Nah Saya sudah Tempatkan Dia disini Lalu Lalu kita Siapkan tali Kita pakai tali Majun Sengaja Nah Saya siapkan talinya dulu Sahabat Jadi dia harus Mulai kita Arahkan Di atas Di ikat Tapi jangan terlalu Kenceng Supaya tidak Menutup Transportasi Atau Arah pengangkutan Nutrisi Dari akar Oke Rencana nutrisinya Gimana Saya merencanakan Untuk Satu minggu Pertama Saya pakai Pospat cair Sahabat semua Saya pakai Pospat cair Disemprot Tujuannya apa Saya ingin dia Punya akar Yang lebat Dulu Sahabat Di akarnya Lebat dulu Setelah akarnya Lebat kan Dia akan Bentuk Cabang Yang besar Yang besar Oke Jadinya seperti ini Jadi ada arahnya Kesinilah Ya Naik Karena saya sudah Punya pupuk Heigrow Pening ya Saya sudah Punya pupuk Heigrow Jadi saya akan Langsung siram Dua Gayung ini Tapi saya Siramnya Tidak langsung Dekat Dekat Pohonnya Ke area Pinggir Plenter Saja Nah Nanti akarnya Akan menyusul Kesitu Terbukti ya Pupuk Heigrow Ini Saya pakai Dipakai Untuk jambu air Ya Kualitasnya Sangat bagus Saya senang Lihat ini Jambu air Saya Luar biasa Dan ini Buahnya Ini Pakai Pupuk Heigrow Dari Rapatih Farm Ya Saya suka Dengan perperma Pupuk ini Jadi saya juga Ganti-ganti Lihat Ini Green Giant Ya Pentilnya Sudah Sudah Gini Ini pentil Ya Mungkin Tiga minggu Lagi Ini Baru Bisa Dipanen Ini Besar-besar Tapi Masih Pentil Ini Sahabat Semua Nyambu air Bolehlah Kita buka Sekedar Contoh Di Genjeng Ini Masih Pentil Nah Coba Yang ini Ini Yang pentil Ini Masih Pentil Sudah Segera Gitu Pentil 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 Sudah Gede Pake Pupuk Ya High Crow Coba Oke Sahabat Semua Yang ini Kalau Yang Yang Anggul Yellow Yang Saya Bicara Menanam Yang Saya Menanam Disini Ini Sudah Pembentukan Ini Primernya Disini Nah Ini Nah Ya Kemudian Saya Sudah Sekunder Ini Saya Jadikan Tiga Sekunder Mungkin Mungkin Kedepan Saya Jadikan Satu Saja Ini Akan Digunting Dua Tapi Untuk Sementara Saya Jadikan Tiga Karena Disini Pohonnya Baru Ada Dua Dua Pohon Karena Kita Tadi Kan Rencananya Mau Ini Ada Dua Belas Pohon Nah Itu Sampai Semua Ayo Kita Tanam Di Halaman Rumah Kita Yang Menguntungkan Yang Membahagiakan Yang Menyenangkan Seperti Jambu Jambuan Belimbing Sawoh Yang Kecil-kecil Aja Itu Ciruk-cirukan Terong-terongan Banyak Oke Sahabat semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh